Sorotan lain datang dari Jawa Tengah, Tanggul Laut Tambak Mulyo, Kelurahan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jebol. Dari rekaman amatir warga, air tanggul yang jebol begitu deras sehingga membuat warga setempat terkejut dan panik. Menurut perangkat Kelurahan Tanjung Emas, lokasi tanggul yang jebol berada di RW13. Warga sekitar yang terdampak pun dievakuasi karena ketinggian air mencapai 60 cm. Terus naik ke ketinggian, banjiro pembuat ratusan karyawan pabrik di palebuhan yang masuk di sore hari diliburkan. Aktivitas pabrik di kawasan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Lumpuh setelah diterjang air pasang laut setinggi 60 cm. Banjir terjadi saat aktivitas pabrik sedang berlangsung sehingga pihak pengelola meliburkan karyawan karena lokasi tempat mereka bekerja terendam air. Sementara itu proses evakuasi yang terjebak di dalam pabrik masih dilakukan dengan alat seadanya hingga bantuan dari BPBD datang. Banjir air pasang atau rob yang melebihi batas sehingga pada pukul sekian, 15.30, belum ada penurunan. Jadi kami mohon bantuan dari BPBD agar karena ada beberapa karyawan yang di kawasan Teps, Lami Citra, masih terisolasi di dalam. Hingga malam hari, banjiro pembuat yang mengenangi permukiman di dekat pelabuhan Tanjung Emas, Semarang belum surut. Selain mengganggu aktivitas warga, air setinggi hampir 60 cm juga masuk ke dalam rumah. Sejumlah warga pun memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selengkapnya soal perkembangan situasi banjirope di Semarang, langsung kita tanyakan kepada Jurnal Eskopas TV, ada Raffi Wibowo di sana. Raffi, dari pantauan di lokasi, bagaimana kondisi banjirope akibat jebolnya tanggul laut tambak mulio malam ini? Baik, warna juga saudara, berdasarkan informasi dari pihak polisi yang tanggul mulai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat, jebol. Kemudian menyebabkan banjir. Tanyolnya adalah tanggul tersebut tidak kuat menahan besarnya air laut. Titik lokasi banjir, air laut ada di depan pos 1, depan pos 1 KPTE, Jalan Koster, kemudian Jalan Beli, Jembarga Nusantara, Termina Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Kawasan Labu Sidra, serta TPDOK Kocabahari. Ketinggiannya berfanyasi, warna juga saudara, kurang lebih dari 60 cm, hingga 1,5 meter. Kepulau jawabannya, Ganger Penawar, Jalan Koster, Wali Kota Semarang, Jalan Beli, Hati, langsung menuju ke lapangan, ke titik lokasi terjadinya banjirung. Banjir ini tentu menganggul aktivitas wajah, karena seperti yang kita ketahui, banjir tersebut masuk ke dalam rumah warga. Dan salah satu warga menyatu banjir kali ini terjadi dari biasanya, pasalnya aris gerak, langsung memasuki rumah warga. Untuk sementara, warga yang kebanjirnya memilih tempat yang lebih tinggi, yaitu pergi sekedarannya atau meninggalkan dari sekitaran pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Evakuasi sampai saat ini masih terus dilakukan, warga dan juga seorang darah. Dan dari pihak Badan Penanggungan Bencana Daerah Kota Semarang, mengirimkan armada dan juga kapal karet untuk melakukan evakuasi. Evakuasi masih dilakukan kepada warga yang rumahnya terendam banjir, warga memilih ke tempat yang lebih tinggi. Tapi apakah juga BPBD Kota Semarang ini menyediakan lokasi sementara untuk warga mengungsi, Raffi? Baik, warga dan juga saudara, untuk lokasinya saat ini, pihak BPBD masih bergeris sama dengan pemerintah Kota Semarang. Nah, informasi yang saya dapat dari warga sekitar, bahwa dari Gubernur Jajar Pranowo telah mengerahkan di salah satu pustus-pustus tersegat yang ada di lokasi di sekitar pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, di lantai dua pustus-pustus tersegat, untuk melakukan atau sebagai tempat evakuasi. Baik, jadi saat ini sudah ada lokasi yang dipilih oleh Gubernur untuk kemudian warga bisa mengungsi di sana. Nah, terima kasih Raffi Wibo dari Semarang, Jawa Tengah, terkait kondisi banjirop akibat jebolia tanggul laut tambak mulia malam hari ini.